Hai Pak Halik ini tuh pemain film atau pemain film-film di boskop atau aktor di sinetron atau di sinetron atau membuat film juga membuat film Assalamualaikum teman-teman kembali di podcast salam sawah salahku salamu salam kita semua dari datangan tamu Pak Kholik Abdul Kholik ini tuh pemain film atau pemain film-film di boskop atau aktor di sinetron atau di sinetron atau membuat film juga membuat film langsung saja kita tanya-tanya ini ayu Pak Kholik itu udah berapa lama jadi aktor film-film sinetron itu jadi pemain film ya ini cerita awalnya dulu ya saya sudah beberapa kali terlibat dalam pembuatan film baik-baik dari sinetron dan saya berawal dari dulu pernah ikut setiap party ya persahabatan artis film Indonesia yang sekarang ada di DPS dan disana juga setelah saya sekian tahun kemudian saya meningkat sebagai pengajar acting terus pengajar pembuat naskah pengajar penitradaraan dan akan mulai sudah lebih dari 37 dan yang berakhir kemarin itu ada film Bapak Asmarang ya Bapak Kota Asmarang apa Pak Kholik itu pernah membuat video atau apa yang ditampilkan di bioskop ya terima kasih selama ini sejak tahun 2017 sampai saat ini kebetulan saya juga punya memproduksi namanya Lutang Sinemaat dan dapat kepercayaan dari Dinas Badan Kesepangkul Kota Asmarang kemudian di hasil apa hasil dan perusahaan sudah membuat banyak film ya film fragment terus termasuk kegiatan tokso kegiatan tokso di Tiberi ataupun Jakra TV ataupun Pemas TV dan alhamdulillah sudah lebih dari 48 jenis yang sudah panggitayakan itu kegiatan tokso yang diharapin terakhir kalau yang film-film Disney itu buatnya itu juga modelnya kayak yang ditampilkan di bioskop atau Disney itu beda lagi? atau apa lain-lain? ya sebenarnya ada kesamaan sih bedanya sepan perayaannya sekece ya tidak cukup dengan di TV ya sebenarnya sama saja cuman biasanya kalau film-film yang layak-lebar itu kebanyakan kan film-film yang bermanfaat cerita secara atau apa namanya filter ya itu kebanyakan di sana nah kalau sinetron kebanyakan itu yang bermanfaat drama cerita ya cerita sosial masyarakat tentang kesehatan tentang pariwisata tentang pendidikan macam-macam sinetron oke selama ini selama pembuatan film proses Pak Oleh sendiri jadi aktor itu yang paling berkesan itu film apa sebesar? saya tahun 91 jadi kebetulan kerjasama dengan TBI waktu itu tiap hari belum dijawab tinggal apas SPK ya stasiun produk sendiri itu itu saat terlibat main film judulnya itu Maesha Cina itu tahun 91 jadi belum ada TV semasa apa? berarti si maji TBI itu judulnya Maesha Cina kebetulan TBI ini dari pusat Jakarta mengatakan casting menisi bukan pemain, tokoh pemainnya yang diambilkan Maesha Cina dari sekian puluh peserta Alhamdulillah saya yang ditujuk menjadi jadi tapi kalau itu dah berapa kem b Haan hoa mencoba onder shooting terus berapa tahun? silpir kalau lebih depannya saat 89 sampai sekarang pintu tetap datang ke 9 berapa tahu teku je après 30 tahun? Dulu enggak pernah punya cita-cita waktu kecil jadi binabel enggak Kebetulan saya tuh orang pendatang ya saya berasal dari Kabupaten Jemmas bahasanya ngapak-ngapak waktu saya di desa dulu kalau saya pulang kaji ya kita kita tidurnya kan masih banyak teman-teman di situ saya suka dongeng teman-teman saya seneng kerasan dongeng sejak masa itu masar-masar saya itu bercita-cita tapi jadi pemain pilihan ya dan dari situ saya sejak kecil saya suka menghayal ya dan dari situ saya itu kadang-kadang banyak suka tulis-menulis menurut ya terus menurut kalau selain buat film atau apa itu ada lain-lainnya kalau saya lebih lebih ini ya lebih berputar pada dunia media-media publikasi seperti seperti ini saya sudah jarang main tapi saya sering mengadakan kegiatan-kegiatan talkshow dialog interaktif di di lokal fungsinya di beri dan itu sudah sampai sekarang harus belajar ini kalau talkshow itu sepatnya kan apa ya mengangkat tema tentang kemasyarakat bisnis sosial budaya ikan pemerintahan oke sampai sekarang ketika Pak Kolib berkecimu dalam film itu mungkin ada suka dukanya mungkin kalau suka sangat jelas pikirnya banyak sukanya ya tahu nggak sih Sarah itu banyak sukanya ya sekarang dukanya mungkin ada yang itu perlu tak ceritakan ini bukanya luar biasa tapi buka membawa nikmatan gitu ya waktu pertama saya itu di apa di bagian untuk main film yang namanya masih jika itu itu rokasinya gimana cepat zaman itu saya sendiri belum punya motor ya yang kedua begitu tidak lokasi di Jambu ya Jambu ya Jambu ya Jambu jika itu di sana yaa... mas jenner kok masa jenner mas jenner itu namanya tokoh ya tokoh yang berada di daerah di daerah ini, Pakin dari Kabupaten Gemak Bintoro nah setelah saya shopping dari Jambu itu mau pindah ke ini Jogjakarta lokasi Jogjakarta ya nah kebetulan pas saya itu habis main kan masih makan kokat saya ketua saya ketua aku ketiduran nah akhirnya rombong aku terakhir dulu waktu-waktu ketiga padahal jauh namanya orang lagi seneng-seneng ya jadi semua padahal sebabnya jadi suka sebetulnya nah secara kebetulan ada mobil kol bukan jangka pasar yang baru itu saya nyekat saya nah saya menurut mobil itu kan kebanyakan orang-orang yang bekerja wahir aku yang saya bekerja di atas karung dan semua ya 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 kemudian itu Pak Oleg itu sudah di banyak tempat ya Pak menjadi etnikan sekali tempat di Jogja saja sudah beberapa tempat di Kraton, Jogjakarta, di Kraton Sipigil, di Kota Kedek, di Parangkritis, Parangkritis semua, itu banyak sekali lokasinya sekarang, yang kemarin yang terakhir itu film Merah Putih, itu Merah Putih, film yang lebar itu Pak ya, belum perjuangan itu Pak nanti kenal namanya, atau yang namanya Darius Sinatria, Darius Sinatria, Rukhman Sardi ya, ya itu nyalakan itu saya pernah ikut satu adegan ya, ya, contohnya ini ini giliran oh yang bapak dan nanti bisa nah, bapaknya jadi apa? yang nembak yang nembak itu jadi perantama oh yang pakai yang disekat gitu iya ini saya ini 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 tetapi ketayangan yang nasional Pak, ini kan di trending yang pemeran BISNI, ARIO kalau ujiannya ini tuh kayak ARIO BISNI donat-donat terlalu kontroversi kan karena di BISNI sama di luar ceritanya jadi antara film yang real sama film animasi itu sering terjadi perbedaan dari karakter dari istilahnya performnya itu kan sebetulnya kalau menurut saya ini kayak pembuduhan penonton penontonnya itu alas dibuat bingung jadi kok kenapa nggak disatukan saja satu filmnya satu film atau mungkin satu kalau cerita persamaan itu itu ada dibuat beda ya itu kalau menurut Pak Oleg sebagai pembuat film gimana itu? itu film seperti itu biasanya yang asok ada yang menang itu juga tergantung dari tujuan awal film ini akan dibuat versi BISNI atau fungsi pendidikan atau hanya sebuah tontonan itu tentunya akan begitu bisa juga seperti itu karena dia punya alasan yang benar-benar ya yang nantinya film ini akan mengundungkan buat kita atau produser atau si penonton tentunya begitu jadi bisa jadi seperti itu biasanya masih ada alasannya itu berarti mungkin disenacam ini ya ya bisa bisa atau itu komponial editing juga bisa kompropersi ya Pak jadi istilahnya mungkin pemirsa juga jangan kaget kalau terjadi kayak gitu yang real sama animasi itu kan yang ada berbeda itu kan yang disengajat biar semakin banyak orang menuntut Pak juga Pak Oleg Pak Oleg juga main yang kartun-kartun atau film-film lucu kan kartun film-film lucu juga apa ya nomor film-film lucu film-film lucu enggak lucu dengan di TV juga pakenya kayak sinetron tapi sinetronnya lucu-lucu kalau komedian kebetulan saya belum pernah ikut ya karena karakter saya kan tolak belakang ya kalau tidak tahu ini kalau komedian kan seperti patung kita lalu komedian saya itu biasanya akhirnya berantang jadi biasa Pak Oleg itu jadi Pak Lurah Pak Oleg jadi penjahat yang menasihati Pak Oleg biasanya gitu Pak Oleg selalu namanya istilahnya itu protagonis kalau Pak Oleg yang antagonis protagonis itu yang baik peran yang pahlawan satria antakonis itu penjahat tapi yang paling banyak terkenal antagonis jahat malah banyak terkenal penyakitnya banyak penjahat kayak gitu caranya ke mesin enggak meselin biasanya jahat yang jahat biasanya meselin punya rasa kesalahan berarti peranyaan ketua 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 mungkin Sarah mau menurut melanjutkan istilahnya jejak menjadi seorang aktris pemain film jadi pemain film selamat dari awal luar film sampai sekarang berasa sukses ya selama ini saya secara materi saya boleh mengatakan masih biasa-biasa saja ya tapi secara pengalaman saya mendapatkan pengalaman yang banyak bagaimana cara membuat film yang tidak pendek film yang durasi 5 menit 1 menit itu yang dulu saat tidak pernah bisa atau sekarang sudah kemudian pengalaman dulu nya bagaimana kita membuat film agar film itu berlaku dijual ke pasaran ini yang jalan-jalan banyak bisa membuat film tapi bingung menjualnya kemana ya makanya juga belum ada semacam pengalamannya bagaimana kalau kita melakukan itu seperti itu menurut Pak Holek itu gimana sih syaratnya menjadi aktor yang baik itu jadi aktor orang yang punya karakter untuk mewakili dirinya sendiri maksudnya maksudnya ya jadi boleh kita beberapa orang lain sepanjang itu mampu kalau tidak mampu jangan dipaksakan nanti dirinya sendiri gak terpaksa itu ya jadi contoh kalau saya ingin membacakan satu sancak atau puisi ini sebelumnya saya akan kita bisa memang menghafal daripada teks yang mau dibaca yang kedua kita juga harus mengayati dari penciptanya karena cerita merupakan daripada nuansa kehidupan untuk penciptan kemudian yang kedua olahvokal ya olahvokal terus olahvraga justru ekspresi ya itu juga penampasan ya itu masing-masing yang punya peran yang menentukan bagaimana dan kita menjadi seorang aktor yang baik dan kedua lebih baiknya kita komitmen dengan sikap tidak sebagai seorang aktor kita harus komitmen dengan karakter-karakter yang kita miliki dan mampu mengeksplorasi dengan karakter orang lain yang mungkin di ekspresikan oleh kita sendiri kalau orang sudah menjadi aktor itu kadang tipe sikap sifat sombong itu berlaku ya itu tergantung pelakunya si aktor itu sendiri yang kedua tergantung yang memandang Mungkin yang terakhir ada pesan buat pemirsa Mungkin ada pemirsa di podcast ini yang ingin menjadi aktor yang jadi orang film deh ada pesan pemain film ada pesan saat kalau itu menjadi seorang aktor film pemain film ya tadi saran kita satu punya kemampuan mengeksplorasi di luar saya artinya kita akan mempengarankan siapa satu contoh saya akan memperankan maesha jenar kita harus mempengarankan sejarahnya yang kedua antara vokal vokal juga menentukan ada kalinya orang suatu contoh suatu contoh kita merayu sisa orang yang berkasih pada siapa kita harus mempengarankan dia akan mencisakan itu semua makanya Pak omera mahluk yang yang akan mungkin dari setiap wajud 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 kalau karakternya temerahnya tentunya harus tidak berkesan agak berharap di malis-malis di malis-malis ke betul dengan karakter yang agak abonis ya ada tambahnya gila pesan-pesan ini aja kebetulan saya sangat menyukai dua karakter antara kadang-kadang saya saya paling bukan untuk orang-orang yang apa ya suka gobali aku paling suka juga perang-perang tapi juga perang-perang dan itu dengan kalangan Indonesia seperti masyarakatnya baik kok mana kamu ini aku disini kalau kamu kesana berarti kamu akan kesaksaan nantinya dia perhatikan wajudku seperti ini tau siapa ini karakter-karakter oke kemudian pengiksa dan merupakan pengalaman kami saat ini bergerut di bidang dunia sengera sekaligus dunia apa namanya perfilman yang kebetulan sama saat ini saya masih menjelaskan karena itu merupakan bahagia daripada kehidupan usaha saya oke terima kasih oke terima kasih teman-teman kalian sudah menonton videonya sampai akhir semoga kalian yang sehat selalu dan suka dan kalian juga pengen meniru pak pak oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wow Terima kasih telah menonton